Intro Halo, saya Banon Gautama Hari ini saya jadi juri pantomim FLS 2N kategori pantomim tingkat sekolah dasar muncul di tahun 2013 yaitu 10 tahun yang lalu sedangkan tingkat SMP untuk mata lomba pantomim baru lahir tahun ini yaitu 2023 bisa dibilang adik-adik kita tingkat SD justru lebih senior ketimbang SMP Oke Bang, ada aja yang karaoke di samping Bang ada ini kita FLS 2N tanggal berapa nih Bang? 16 16 dong Bang tuh ada suara karaoke di samping ini adalah pertama kalinya setelah COVID kita melakukan luring untuk ada sebuah ini kunci ya sampai ketemu penjurian kali ini dilakukan secara gabungan yaitu SD dan SMP dalam satu ruangan dan juri pantomim SD serta SMP duduk satu meja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati 好 selamat menikmati VLS 2N tingkat nasional ini peserta diwajibkan melakukan interaksi bersama juri secara spontanitas atau improvisasi selamat menikmati mulai dari tahun 2020 hingga 2022 sekitar 3 tahun VLS 2N diadakan secara online mengirim video lomba baru tahun ini kerinduan dapat berkumpul bersama bisa terwujud meski hanya 10 provinsi yang hadir dan berangkat ke Jakarta selamat menikmati selamat menikmati bersyukur kita dapat bertemu kembali tatap muka begitulah fitrah kodratnya seni pertunjukan saya akan kenalkan tim juri pantomim secara singkat Kak Asep atau biasa dipanggil Kak pantomim telah melanglang buana sebelum VLS 2N pantomim lahir beliau telah terbiasa di dunia sirkus akrobatik pantomim dan juga badut dan juga badut ikan laman menikmati menikmati dan juga badut yang menikmati Kak Pikal Mulai pantomim saat umurnya sekitar 9 tahun Berkeliling Jakarta berpantomim Dia mengkolaborasikan pantomim dan stand-up komedi Kak Pikal aktif di komunitas stand-up komedi Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Kak J Beliau kakak kelas saya satu tahun Di salah satu sekolah tinggi seni di Indonesia Kiprahnya di pantomim saat dia di SMP Bakatnya menyutradarai pementasan mendarah daging Hingga kini dedikasinya dia salurkan di dunia seni pendidikan Hingga kini dedikasinya dia salurkan di Indonesia Kiprahnya di Indonesia Kiprahnya di Indonesia Kiprahnya di Indonesia Kiprahnya di Indonesia Terima kasih. Penggagas pelopor pembentuk FLS 2N bidang pantomim tingkat SD dan juga SMP. Bisa dibilang tanpa dewa yang satu ini, lomba pantomim di Kemendikbud tidak mungkin lahir. Profil beliau langsung bisa dicari di Wikipedia. Anda bisa lebih detil bila membaca di situ. Terima kasih. Sedangkan saya, Banon Gautama. Sudah lama menunggu? Sudah ada pantomim? Sudah. Bagus. Sekarang pelajaran pantom yang selanjutnya adalah adik-adik akan memperadakan kata-kata dari narasi yang akan saya ucapkan. Siap? Siap. Oke. Jadi di depan saya di belakang. Nanti gantian. Pada suatu hari, ada dua anak yang sedang berjalan-jalan ke Gunung Kidul. Anak ini sungguh bahagia sekali. Dia berpenuhi dengan bohon, sungai, dan hari kemudian sebagi berkirap. Bunyi jangkir. Alam-alam ini tersesat, ketakutan, kelaparan. Mendengar suara, Halimau, 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 halimau. Takut, ketakutan, hingga dia terperosok. Pada suatu hari, di rumah, ada satu anak yang enam kali bermain HP. Belum memandang berdarah, dan memperingatkan dia. Jangan main HP saja, kamu belajar. Hilahimau nanti untuk masa depan. Lalu pas harinya, ada pergerangan mendadak. Lalu dia tidak tahu apa yang ada. Dan saat dikumpulkan, hilahimau, nol lagi, nol lagi. Lalu, di saat akhir tahun, rapornya dikembalikan. Hilahimau nol, dan dia tidak masuk, tidak naik kelas. Oke, terima kasih. Ya, saya seorang pembelajar. Tunggu. 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 selamat menikmati Mas Joko Joker meraih juara pantomim saat lomba pantomim pertama kali diadakan di Indonesia yaitu tahun 1986 Anda bisa mengunjungi angkringan beliau di depan SMA 6 Blok M Jakarta Selatan selamat menikmati sebelum kita berpisah dan adik-adik menunggu pengumuman lomba saya dan kakak-kakak juri yang lain seperti Kak Jay, Kak Pikal, Kak Asep, Kak Septian, dan Kak Joko ingin duduk bersama bahkan di tahun sebelumnya sebelum covid tentu saja kita latihan bersama untuk persiapan mengisi acara penutupan FLS 2N Masih ini aja yuk lingkaran dulu lingkaran konsentrasi, konsentrasi karena main game itu butuh fokus konsentrasi itu tujuan kita latihan dan kesenian gitu ya berhitung dulu dari sini, berhitung keras, ulang-ulang-ulang ya keras pantomim gak ngomong tapi begitu ngomong kita harus yakin namun kali ini meski kita tidak banyak terlibat di penutupan kami cukup puas bisa bermain games interaksi agar adik-adik semua meski berbeda provinsi bisa lebih akrab saling sapa dan saling kenal ini kata-katanya aja yang ayam goreng tapi gayanya ayam goreng 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 ya apa-apa kamu jolah menyesal apa-apa nanti jolah itu jadi apa ya maksat oh bagus oke 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 stop ya stop 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 ya wah ini bagus ya oke 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 ya nggak apa-apa juga kan biasanya ada turun ya 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 penganiayaan di kantor selamat menikmati kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam rangkaian acara ini terima kasih pada Kemendikbud, Pus Presnas BPTI, para anggota dinas, sekolah SD SMP seluruh Indonesia Bapak Ibu Kepala Sekolah para guru pendamping, pembina yang mendukung adik-adik kita memberikan wadah untuk berkesenian pelatih yang terus-menerus membesarkan hati anak-anak hingga membawa pulang medali serta tentu saja adik-adik peserta lomba yang gigih berlatih, belajar dan berjuang membuktikan diri mereka bisa bertarung dan berkompetisi untuk mendapatkan yang terbaik Lomba pantomim juga diikuti teman-teman kita di pendidikan khusus adik-adik kita Tunarungu banyak sekali dari mereka meski memiliki kekurangan tapi potensi keterampilannya sangat membanggakan kita semua yang pasti tentu berbeda hasil dari 10 besar yang kita pilih semifinal yang kita lihat online dengan yang offline lebih menarik yang offline karena itu yang ditunggu-tunggu sama regenerasi pantomim tentunya setelah mereka belajar dapat coaching klinik perubahan-perubahan itu terjadi semangatnya semakin membarat salam pantomim salam terima kasih menurut saya pantomim di 2023 ini sangat-sangat luar biasa dan ketika saya nonton juga memang tidak terbayang di pemikiran saya bahwa semuanya hebat-hebat karena saya berpikir karena saya pede dengan karya saya saya pikir hanya saya yang hebat dengan anak-anak saya tapi ternyata semuanya itu luar biasa peningkatan-peningkatan ini sangat signifikan untuk baik itu dalam proses pengkaryaan ataupun di wilayah-wilayah keakturannya seperti itu peningkatan yang terpulih dari 165.634 siswa yang mendaftar sejak tingkat daerah yang berasal dari 38.579 sekolah dan 454 tempat yang kontak silakan mas Ipin terima kasih untuk acara ini FS2N khususnya di pantomim keren saya sangat apresiasi apalagi sama teman-teman juri yang bukan sekedar apa menilai anak-anak untuk bermain tapi memberikan ilmu baru memberikan semangat baru memberikan suatu kebanggaan yang baru pada mereka saya harap selanjutnya lebih keren lagi lebih asik lagi lebih bergembira lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Agam Kanedi pembina dari SDN Mapa 01 Pagi Provinsi DKI Jakarta di FS2N tahun 2023 ini yang dinaungi oleh BBPI saya sangat bersyukur karena sudah bisa terlaksana secara luring kembali semoga di tahun berikutnya semua provinsi akan ikut serta dan lebih meriah lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan para juri pantomim sukses untuk FS2N dan pantomim terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kesempatannya jadi ajang FS2N ini termasuk lomba pantomim yang saya ikuti bersama anak-anak luar biasa mampu membangun karakter yang baik menguatkan imajinasi mereka bagaimana mereka mengolah tubuh bagaimana juga mereka bisa memberikan power positif kepada orang lain masuk menebarkan kebahagiaan bersama gitu terima kasih seluruh sobat prestasi saya coba selamat datang kepada seluruh sertaan VWN tiket nasional tahun 2023 tiket nasional Terima kasih. 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 Adik-adik hebat mengobosan warna digital, luar biasa, cepat sekali. Terima kasih. 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 Terima kasih.